Tak rela diancam cerai seorang suami di Kabupaten Konawes Selatan, Sulawesi Tenggara, tega menikah istrinya hingga menikah dunia. Peristiwa itu terjadi saat pelaku dan korban berpapasan di jalan raya. Seperti inilah kondisi korban seorang wanita berinisial HS. Dia dievakuasi oleh warga setempat setelah sebelumnya terbujur di tepi jalan. Menurut informasi di tempat kejadian, perempuan ini telah ditikam oleh suaminya sendiri. Peristiwa maut ini terjadi di jalan poros kecamatan Konda, Kabupaten Konawes Selatan, Sulawesi Tenggara. Korban yang berprofesi sebagai guru di sebuah sekolah menengah pertama ini, mendapat empat luka karena serangan senjata tajam. Warga bergegas melarikan ibu guru ini ke rumah sakit. Sayangnya, nyawa wanita ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Menurut keterangan polisi, aksi penikaman itu terjadi ketika pelaku berinisial JM dan korban HS berpapasan di tengah jalan. Saat mereka bertemu tersebut, keduanya sempat cekcok. Saat itu pelaku naik pitam hingga menikam istrinya dengan menggunakan sebilah pisau dapur. Lelaki itu mengaku sakit hati terhadap korban yang sudah tidak ingin berkomunikasi lagi dan hendak meminta untuk bercerai. Suaminya membunuh istrinya karena sakit hati. Untuknya karena sakit hati, tidak ada komunikasi, terputus komunikasi. Diperkirakan istrinya mengajukan cerai kepada suaminya, sehingga suaminya merasa sakit hati, sehingga terjadi pembunuhan. Ini kita masih dalami, apakah ini terencana atau bukan, nanti penyidik yang dalami barang bukti sama tersangka kami sudah mangan. Saat ini polisi masih mendalami kasus pembunuhan tersebut, namun lelaki kalap yang tega mencabut nyawa istrinya sendiri itu, dijebloskan ke ruang tahanan polisi. Ancaman hukuman menginap selama 15 tahun di Hotel Prodeo, tengah menanti suami keji ini. Dari Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, RDK Mukdir, TV One mengabarkan.